Pemirsa akibat angin kencang kapal tongkang oleng dan menghantam empat rumah warga di kawasan Sungai Musi, Palembang. Ya, kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga pinggiran perairan Sungai Musi, kawasan Bagus Kuning, Pelaju, Palembang dikejutkan dengan peristiwa sebuah kapal tongkang berukuran besar, bergerak dan menghantam rumah warga. Penyebab olengnya kapal tongkang ini akibat cuaca buruk dan angin kencang. Kapal tongkang Pulau Tiga yang saat itu sedang ditarik TB Bomas Cejati oleng dan hilang kendali akibat terbawa angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian material akibat kerusakan rumah warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang pada saat itu, ukuran logisnya, tongkang Pulau Tiga tersebut dalam keadaan berlabuh di seputaran perairan Sungai Musi, kapal tersebut memang keadaannya berlabuh, namun karena angin yang kencang dan kuat, sehingga membuat kapal tersebut langsung melarat dan menabrak ke rumah-rumah korban. Kapal tongkang yang menabrak ke rumah warga telah diamankan saat pola air Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainyus melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.